Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Markus Bab 4 ayat 35 sampai 40 Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya Marilah kita bertolak keseberang Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak Dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu Dimana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia Lalu mengamuklah taufan yang sangat dasar Dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu Diam, tenanglah Lalu angin itu redah dan danau itu menjadi teduh sekali Lalu ia berkata kepada mereka Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Berbahagiala orang yang mendengarkan sabda Tuhan Dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran warta kabar sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan selalu berbahagia Saudara-saudari Injil kita pada hari Minggu Biasa ke-12 ini Diambil dari Injil Markus bab 4 ayat 35 sampai 40 Menurut kitab di saya bab 53 ayat 2 Yesus tidak memiliki sikap agung untuk menarik perhatian kita Siapa yang mengira Yesus memiliki kekuatan untuk menenangkan badai? Para rasul belum mengenal Yesus yang sebenarnya dan kekuatan dari kehadirannya Para rasul baru tahap mengenal Yesus sebagai guru Dan belum meyakini bahwa Yesus adalah pelindung bagi hidup mereka Yesus tidak selalu menarik perhatian kita Tetapi Yesus selalu hadir Yesus tetap sederhana Menunggu kita untuk memusatkan perhatian kita kepadanya Yesus menguji iman kita pada kekuatan kehadirannya Saudara-saudari Luangkanlah waktu sejenak untuk mengarahkan pandangan rohani Anda Kepada Yesus yang hadir dalam rahul Anda Laut Galilea lebih seperti danau kecil Hampir sepanjang tahun Langit cerah menghiasi para nelayan Namun badai dapat terjadi sewaktu-waktu Tanpa diketahui tanda-tandanya Dari bibir pantai Oba tidak terlihat mengancam Ketakutan adalah respon normal Dari mereka yang terjebak Dalam badai ganas di perahu nelayan kecil Para rasul ketakutan akan hidup mereka Lebih dari terkejut oleh kedatangan badai Mereka tidak percaya pada Yesus Yang menurut mereka Tidak peduli pada keadaan buruk mereka Bagaimana mungkin Yesus tetap menyendiri Saudara-saudari Sebuah kesempatan hilang bagi mereka hari itu Yakni kesempatan untuk bertumbuh dalam iman Dan kepercayaan yang lebih dalam Yang merupakan respon dari seorang murid Yang matanya tertuju pada juruselamat yang selalu hadir Saudara-saudari yang terkasih Yesus menggunakan kata-kata yang sama Dalam Injil Markus bab 1 ayat 25 Untuk memungkam setan Sementara Yesus menghardik angin Dan menaklukan laut yang bergolak Mungkin Yesus juga berbicara Kepada roh-roh para rasul yang gelisan Sejarah sepanjang perjalanan kembali ke taman Eden Mengungkapkan kecenderungan manusia Untuk tidak percaya dan takut Ketika suara yang tercemar dan berprasangka Mengaburkan visi kita tentang Tuhan yang sebenarnya Yesus meminta imannya hidup Dan kepercayaan yang lebih dalam dari para rasulnya Tanggapan para rasul adalah kekaguman Dan mereka mempertanyakan siapa Yesus Yesus ini bisa memerintah angin dan laut Kekaguman akan menjadi respon yang tepat sejak awal Ketika mereka membawa Yesus ke dalam perahu mereka seperti dia Saudara saudari Anak Allah Tuhan sejarah Raja Damai Itulah Tuhan Yesus Semoga kita juga mengimani Yesus Yang senantiasa bersama dengan kita Dalam sepanjang perjalanan hidup kita Tuhan Yesus memperkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintai Sabda Allah adalah kehidupan Jangan lupa untuk mencintai Jangan lupa untuk mencintai Jangan lupa untuk mencintai Jangan lupa untuk mencintai